Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Harapan saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Allahumma amin Sahabat beriman rahimakumullah Momen bulan Ramadan Memang banyak dimanfaatkan umat muslim Untuk memperbanyak amal ibadah Selain puasa wajib di bulan Ramadan Umat muslim juga memanfaatkan waktunya Dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah Salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat witir Pada bulan Ramadan Sholat witir sering dikerjakan setelah menunaikan sholat tarawih Secara berjamaah Witir adalah sholat sunnah Yang waktu pengerjaannya adalah Antara sholat isyak sampai subuh Ia tidak disunahkan berjamaah Kecuali di bulan Ramadan saja Sholat witir dikerjakan setelah sholat isyak Dan dianjurkan agar menjadi penutup sholat-sholat sunnah lainnya Sebagaimana disebutkan dalam hadis Yang diruayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Ija'alu akhira sholatikum billayli witron Jadikanlah sholatmu yang paling akhir di waktu malam Berupa sholat witir Sahabat beriman rahimakumullah Lalu jika sudah mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih Perlukah sholat witir lagi setelah sholat tahajud Para ulama menyebutkan Jika sudah mengerjakan sholat witir setelah tarawih Tidak perlu lagi untuk mengulang sholat witirnya Setelah menunaikan sholat tahajud di rumah Bahkan jika disengaja Hukumnya adalah haram Bagi siapapun yang sudah mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih Lalu kemudian tidur malam dan bangun untuk sholat tahajud Maka setelah itu tidak perlu untuk menutupnya dengan melakukan sholat witir lagi Karena tidak boleh ada dua witir dalam satu malam Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. Yang diruaitkan oleh Imam Abu Daud Imam Nasa'i dan Imam At-Tirmithi Tidak ada dua witir dalam satu malam Di samping itu Witir artinya ganjil Sholat witir adalah sholat Dengan jumlah rokaat yang ganjil Apabila seorang muslim sudah melakukan sholat witir Kemudian mengerjakan sholat witir lagi Maka bilangan rokaatnya tidak lagi menjadi ganjil Sehingga tidak menjadi sholat witir Misalnya setelah tarawih di masjid Seseorang melakukan sholat witir tiga rokaat Setelah sholat tahajud Dia menambahkan sholat witir tiga rokaat Maka sholat witirnya menjadi enam Dan ganjilnya hilang Sebagaimana keterangan dalam kitab I'anatuttoni bin Jus 1 halaman 292 Tidak dianjurkan untuk mengulang sholat witir Jika dia mengulang sholat witir secara sengaja Maka hukumnya haram Dan witirnya tidak sah Karena ada hadis Tidak ada dua witir dalam satu malam Bagi seseorang yang ingin melengkapi sholat malamnya dengan witir Tapi juga berencana untuk mengerjakan sholat tahajud Maka ada dua cara baginya Yang pertama Bagi orang yang meyakini nanti akan terbangun di malam hari Maka sebaiknya dia tidak langsung mengerjakan witir setelah sholat tarawih Tapi witirnya dikerjakan setelah menunaikan sholat tahajud nanti Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Ija'alu akhira sholatikum witron Jadikanlah sholatmu yang paling akhir Di waktu malam Berupa sholat witir Namun jika dia tidak yakin akan bangun malam Maka dia bisa mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih berjamaah Dan ketika bangun malam nanti Dia hanya mengerjakan sholat tahajud saja Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Dalam kitabnya Hashiyah Al-Bajuri Jus 1 halaman 192 Disenahkan menjadikan sholat witir Sebagai akhir sholat malam Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Jadikan sholatmu yang paling akhir di waktu malam Berupa sholat witir Apabila ia ingin melaksanakan sholat tahajud Maka sholat witirnya diakhirkan setelah sholat tahajud Jika ia melakukan sholat witir lebih dulu Kemudian baru melakukan sholat tahajud Maka dia tidak disenahkan mengulangi sholat witirnya Bahkan tidak sah jika diulang Berdasarkan hadis Tidak ada pelaksanaan sholat witir dua kali dalam satu malam Sahabat beriman rahimakumullah Meskipun sholat witir disebut sebagai sholat penutup Kita masih dibolehkan melaksanakan sholat tahajud sebanyak-banyaknya Meskipun sudah sholat witir Karena hadis tersebut hanya bersifat anjuran Demikianlah Bila seseorang menyimpan niat kuat untuk melaksanakan sholat tahajud Atau sholat sunah lain di pertengahan malam Sebaiknya dia tidak buru-buru melakukan sholat witir setelah sholat terawih Tapi ditunda Hingga selesai melaksanakan sholat tahajud Dengan demikian Ia akan meraih kesunahan Menjadikan sholat witir sebagai penutup sholat Wallahu a'lam bis shawab